Halo Assalamualaikum teman-teman Semoga semuanya sehat walafiat Meskipun kita semua sedang di karantina Demi untuk menghindari tersebarnya virus corona Apa boleh buat? Kita harus ikhlas menjalani Dan banyak berdoa Mohon ampun kepada Allah SWT Berdoa agar ini semua segera berlalu Nah, supaya gak bosen Kita harus kreatif melakukan banyak hal positif dari rumah Contohnya, seperti yang sekarang ini kita lakukan Kita sharing tentang pengalaman-pengalaman Melalui online Yang aku ingin sharing adalah pengalaman spiritual Atau pengalaman mistis Saya yakin semua orang pasti punya pengalaman spiritual Kalau yang aku alami Ini adalah kejadian 10 tahun yang lalu Waktu itu Saya sempat gak bisa tidur Selama beberapa bulan Selalu tidurnya di atas jam 2 pagi Nah, ketika saya gak bisa tidur itu Tiba-tiba dari genteng rumah saya Terdengar suara ledakan Duar gitu Karena saya masih bener-bener terjaga Saya langsung lihat cek jam Jam 2 Persis jam 2 Apa ya? Saya penasaran Besoknya saya panggil tukang langganan saya Untuk cek ke atas Mungkin ada atap yang rusak Atau mungkin kejatuhan batu Atau apa gitu Ternyata setelah tukangnya saya keliling Gak ada yang rusak katanya Ya sudah Kalau memang gak ada yang rusak Alhamdulillah Cuma masih tanda tanya dalam hati saya Nah, kejadian itu Berulang kali Kalau tidak salah Sempat 3 kali Saya dengar Dan persis jam 2 pagi Ada satu ketika Tetangga saya Kebetulan depan rumah saya Ada bibi yang suka begadang Duduk-duduk di depan rumahnya Besoknya dia cerita Bu Tadi malam saya lihat Ada bola api bu Di atas atap rumah ibu Hah? Yang bener bi Gimana ceritanya? Saya pancing kan Terus dia bilang Dia tadinya muter-muter di pertigaan Terus habis itu Ke rumah ibu Gak lama balik lagi ke pertigaan Muter-muter Terus hilang katanya Terus dalam hati saya bertanya-tanya Apa iya ini ada hubungannya dengan suara ledakan itu gitu Lalu saya tanya kepada guru spiritual saya Karena kebetulan waktu itu Emang saya sedang belajar Inti Reiki ya Kata guru saya Kamu ada yang ngerjain Coba aja kamu meditasi Kamu nanti akan tahu siapa orangnya Katanya gitu Terus kamu sikir aja Nanti akan hilang sendiri Yang penting kamu banyak-banyak sikir Waktu meditasi muncullah wajah seseorang Dia adalah teman dekat saya Dia juga seorang artis gitu Tapi saya selalu menyangkal gitu Ah gak mungkin Dia teman baik saya Jadi selalu ada intervensi pikiran Ketika feeling saya berbicara Intervensi pikiran gitu terus gitu Saya gak mau berperasaan gak buruk Itulah dalih saya waktu itu Tapi yaudahlah saya lupakan Saya memilih untuk berfokus pada Zikir yang saya lakukan Agar saya segera terhindar dari Berbagai masalah Kalaupun itu sebagai gangguan gitu Saya bilang gini sama Allah Ya Allah Kalau ada kiriman barang yang bukan hak saya Tolong kembalikan ke yang ngirim Terus saya visualisasikan Saya pasang cermin di atas atap rumah saya Jadi ketika ada yang ngirim Dia akan mantul Mantul ke yang ngirim Karena itu bukan hak saya gitu Ya sudahlah terus saya lupakan Kemudian beberapa bulan setelah kejadian itu Alhamdulillah sudah normal lagi Lalu tiba-tiba saya denger Teman saya yang pernah muncul di bayangan saya Waktu meditasi Sakit gitu Astagfirullahaladzim Saya merasa bahwa Ya Allah Apakah ini karma gitu Saya tidak pernah mendoakan Jelek orang lain gitu Tapi ketika saya pasrah sama Allah Mengembalikan semuanya sama Allah Kayaknya Allah itu menjawab Dalam waktu singkat gitu Dan itulah yang membuat saya makin Yakin akan kebesaran Allah Yakin bahwa Kalau kita Ikhlas Kalau kita banyak memindahkan diri Dengan Dengan Doa-doa Maka gangguan itu akan Akan Lepas sendiri gitu Waktu itu saya gak Belum mengerti gitu Kalau itu namanya santet Nah Pernah kejadian lagi Beberapa tahun kemudian Saya pernah buka restoran Namanya Bebek Jumbo Pernah diganggu orang juga Jadi ada Masa dimana sepi Gak ada pengunjung Lalu ada teman saya telpon Kok saya nyari-nyari restoran Gak ketemu-ketemu Udah muter-muter Katanya Masa sih Padahal tulisin Gede-gede Bebek Jumbo Dan lokasinya Memang di wilayah itu Gak bakal gak keliatan gitu Tapi kok bisa ya Gak keliatan gitu Lalu ada teman saya juga Yang Dia penggemar Bebek Jumbo Katanya Aku kok setiap ke tempat kamu Tutup terus sih Katanya Hah Saya gak pernah tutup Tanggal merah Hari besar Minggu semua buka Nah itulah tanda tanya besar Nah Waktu itu Aku ketemulah dengan Guru saya Dan partner saya Panglima Langit Yang Akhirnya Saya tahu bahwa Ini adalah Santet Dan saya Rewen lagi Ternyata kejadian Sepuluh tahun lalu itu Itu pun santet gitu Ternyata saya Pernah beberapa kali Kena gangguan gaib Seperti ini Gangguan sihir Nah dari sinilah Saya lalu bertekad Agar saya membentengi diri Dengan ilmu Agar saya terhindar Dari gangguan Santet Seperti ini Alhamdulillah Akhirnya saya belajar Sama Panglima Langit Saya diberi bekal Ilmu dan doa-doa Sampai akhirnya Kami berpartner Untuk Membuka klinik Pengobatan spiritual Dan memang kami Khususus menangani Gangguan-gangguan Sihir Atau gangguan non-medis Nah Pengobatan-pengobatan kami Bisa di Cek di Youtube Di channel Mata Langit Inilah Sekelumit cerita Kenapa Akhirnya saya Memutuskan untuk Menekuni Bidang spiritual Karena saya ingin Supaya saya bisa Lebih bermanfaat Baik untuk diri sendiri Maupun Untuk orang lain Terutama di bidang pengobatan Demikian Pengalaman spiritual saya Gimana pengalaman spiritual Teman-teman semua Jangan lupa ya Kita berbagi cerita Semoga sehat selalu semuanya Assalamualaikum 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 selamat menikmati